Polisi Polres Tanggamus menggerebek rumah seorang kepala desa Paryaman, kejamatan Gunung Alip. Dari tempat ini, pemilik rumah bernama Kadir ditangkap polisi saat sedang asik menggelar pesta sabu-sabu. Saat penggerebekan, Oknum Kepala Desa yang juga seorang pegawai ASN di Dinas Perindikan Tanggamus ini sempat membuang barang bukti sabu-sabu ke kamar mandi. Dari penangkapan ini, polisi menyita tiga bungkus sabu-sabu lengkap dengan alat hisapnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Oknum Kepala Desa yang terlibat narkoba ini terancam lima tahun penjara.